Gangguan secara global pada sistem operasi Microsoft Windows berdampak pada sistem layanan check-in kaunter penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya antrean panjang penumpang pun terjadi di sejumlah konter maskapai. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Tampak antrean terjadi di konter maskapai CityLink di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi akibat adanya proses pembaruan. Pada sistem operasi Microsoft Windows 10 yang mengalami gangguan di beberapa negara. Hal ini berdampak pada layanan baik di kelembagaan, perbankan, hingga penerbangan yang menampilkan The Blue Screen of Death. Salah seorang penumpang tujuan Makassar yang transit di Jakarta mengatakan adanya gangguan pada sistem di maskapai membuatnya harus mengantre dan mengalami delay selama 20 menit. Melihat antrean juga panjang banget, jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum, kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info. Yang diinfokan hanya delay-nya. Bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Hanya sekedar itu aja. Sementara pihak Angkasa Pura II membenarkan adanya gangguan ini. Proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. AP2 selaku pengelola bandara menambah personil aviation security, menyagakan personil customer service untuk membantu penumpang pesawat, dan membuka lebih banyak counter check-in untuk mempelancar proses keberangkatan penumpang. Angkasa Pura II juga mengimbau untuk penumpang agar datang lebih awal, agar tidak mengalami keterlambatan saat melakukan proses check-in manual. Taufik Saleh melaporkan dari Tanggerang Banteng.